Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 pada kesempatan malam ini di bulan Rabi awal tahun 1435 Hijri sudah bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melanjutkan kajian tafsir Al-Quran tafsir yang insyaallah akan kita bahas adalah tafsir masih di Juz Amma Juz 30 dan ayatnya yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan malam ini adalah ayat ke-19 pembahasan ayat ke-19 ini meliputi beberapa bahasan, beberapa bagian tapi kita akan coba untuk haji secara bertahap untuk kita mulai terlebih dahulu dari kita bacakan ayatnya lalu kita lihat terjemahnya setelah itu kita masuk ke tafsirnya Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim wafutihatis samahu fakanat abu wabah wafutihat dan dibuka'lah as-sama as-sama artinya langit fakanat maka terdapat abu baban pintu-pintu pintu itu dikuatkan itu dikuatkan dengan beberapa tafsir ayat yang dijelaskan hal tersebut nah sebelum lebih jauh membahas itu ayat ini dalam kiraat yang kita gunakan hafs dari asim dibaca tanpa tafsir wafutihat bukan dibaca wafutihat ada kiraat yang lain dibaca dengan tafsir wafutihat dan dibuka'lah jadi ayat ini seakan-akan karena menggunakan huruf waw yang artinya dan ini menjadi penjelasan tambahan yang sudah dimulai di ayat ke-18 ketika disebutkan yaumayu faku kesur ketika ditiupkan sangka kalah kemudian apa peristiwa berikutnya di ayat ke-19 ini disebutkan wafutihat jadi rangkaian peristiwanya banyak tapi yang disebutkan disini satu persatu dimulai dari ditiupkan yang kedua kemudian langit dibuka ini tafsiran yang pertama bahwa tafsiran yang dimaksud adalah dibuka kemudian malaikat turun tapi ada tafsiran yang lain bahwa yang dimaksud disini ini bukan dibuka tapi karena itu tiupan sangka kalah kemudian menjadi hancur dan maka langit itu hancur berkeping-keping seperti pintu yang membelah rumah yang akhirnya kemudian celahnya bukan lagi satu persatu tetapi bagian kecil dan itu di surat Al-Furqan ayat 25 dan 26 Allah SWT berfirman wa yawma tasyap kokus sama pada hari ketika langit terbelah asyap kokus sama ubilqamami kemudian wanuzzila di malaikat kemudian diturunkan malaikat jadi bukan cuma sekedar pintunya ada pintu dan terbuka tetapi langit itu hancur dan akhirnya lubang yang begitu banyak itu sudah seperti pintu-pintu yang tadi akhirnya hancur jadi bisa dibayangkan kalau seandainya ada rumah rumah itu asalnya pintunya cuma satu atau dua orang keluar masuk dari situ tetapi ketika sudah hancur semua semuanya itu fungsinya jadi seperti pintu jadi bisa keluar dari manapun bisa keluar dari depan belakang kanan kiri bahkan dari atas karena sudah tidak ada bangunan kalau langit itu hancur maka setelah yang terbuka semuanya dan semuanya jadi seperti pintu jadi ini tafsiran yang kedua nah kemudian kalau ini dikaitkan juga dengan yang terdapat di Yus 30 juga pada surat Al-Insyaqq Ida sama Musyakqat juga menjelaskan bagaimana langit terbelah dan terbelah itu maksudnya terbelah kemudian hancur nah ini yang berkaitan dengan terbukanya pintu fakanat abu wabah maka fakanat disitu bisa maknanya fakanat maka seakan-akan langit itu seperti abu waban pintu-pintu karena hancur jadi akhirnya semuanya terbuka padahal sebelumnya ya sebelumnya pintunya ya terbatas di pintunya hanya cuma pintu yang sudah ditetapkan ada yang menyebutkan dua ada yang menyebutkan lagi beberapa pintu tetapi terbatas ada yang lalu menyebutnya termasuk diantaranya pintu amal lalu pintu rezeki kita sering menyebut itu menyebut pintu dan itu ketika kita menyebutkan pintu karena memang berhubungan dengan langit ketika kita berdoa atau kita beramal kemudian amal naik ke langit naik ke langitnya apa? lewat pintu nah itu awalnya pintu tetapi ketika sudah hancur semua maka pintu pintu itu sudah tidak ada lagi karena langitnya hancur maka langit itu karena hancur semua sudah seperti semuanya pintu jadi seperti yang kita ilustrasikan sudah tidak ada lagi celah untuk luar dan masuk karena semuanya bisa jadi pintu nah kemudian ini sama dengan yang terjadi di bumi pada surat Al-Qamar ayat 12 bumi juga begitu kemudian ketika bumi juga dihancurkan lalu kemudian terpancar mata air asalnya dimana-mana mata air itu ya cuma satu dua tapi kalau semuanya jadi mata air itu namanya bukan mata air lagi maka air keluar kemana-mana menjadi air yang sangat banyak dan kemudian banjir dimana-mana pada kisah Nuh alaihissalam pada kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian kita kenal ada perahunya Nabi Nuh Allah sebutkan dari langit diturunkan lewat salah satu pintunya atau di pintu-pintu langit Allah turunkan kalma ilmun hamir seperti air yang keluar dengan deras dan keluar terus yang menyebabkan kita mengalami banjir yang luar biasa karena airnya turun dalam jumlah yang sangat banyak nah terkait dengan ini kalau kita lihat langit yang menjadi keyakinan dari seluruh ulama Islam bahwa langit itu bertingkat-tingkat langit yang terlihat di atas kita ini dinamakan dengan langit dunia sama dunia sama itu langit dunia yang terdekat langit dunia itu yang kita lihat kemudian nanti ada langit diatasnya lagi dan langit diatasnya dan itu yang tidak kita ketahui karena ini sesuatu yang baik tetapi Nabi Sallallahu Alihi Wasallam menjelaskan kepada kita dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj langit-langit yang ada yang beliau lewati dan ada pintu-pintunya nah ini hubungan dengan pintu tadi saya akan bacakan hadis yang terdapat di Suha'i Muslim hadisnya dari sahabat Anas bin Malik r.a. hadis nomor 99 jadi Anas bin Malik r.a. menceritakan sebagian saya akan langsung terjemahkan supaya tidak terlalu panjang karena ini termasuk hadis yang panjang di Suha'i Muslim yang menjelaskan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj kata sahabat Anas bin Malik Nabi Sallallahu wasallam diajak untuk pergi dengan menggunakan burok tentu yang mengajak adalah Malaikat Jibril dan burok itu hewan tunggangan yang ukurannya di bawahnya kuda di atasnya keledai sebagian ahli bahasa mengatakan burok itu dikaitkan dengan albar petir tapi juga ada yang mengaitkannya dengan cahaya yang berkilat berkilat artinya hewan burok ini hewan yang kalau kita seperti kalau kita melihat ada hewan misalnya kambing hewannya warnanya putih tapi ada hitam hitaman pada bagian-bagian tertentu maka hitamnya itu akan tampak terlihat cerah karena hitam di antara putih nah kemudian kata Nabi Sallallahu wasallam kemudian saya naik burok tersebut dan saya mendatangi Baitul Maqdis jadi seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra Subhanallah Asra bi'abadihi laylam minal masjil haram ilal masjil aqsa jadi dari masjil haram ke masjil aqsa ke Baitul Maqdis kemudian kata Nabi Sallallahu wasallam lalu saya ikat burok ini jadi karena tadi tunggangan saya ikat burok ini di salah satu tempat untuk mengikat yang pernah digunakan oleh para Nabi sebelum yang pernah digunakan oleh para Nabi lalu saya masuk ke dalam masjid lalu saya sholat dua rokaat setelah sholat kemudian saya keluar dan Malaikat Jibril datang menemui saya menyodorkan ada dua bejana yang satu Khomer yang satu lagi Susu disodorkan kepada Nabi Sallallahu wasallam dan diminta untuk memilih memilih yang mana kemudian Nabi Sallallahu wasallam menyatakan saya memilih susu maka Malaikat Jibril mengatakan ikhtar tal fitrah anda telah memilih fitrah jadi memilih susu kemudian menyatakan bahwa ini memilih fitrah bukan memilih Khomer nah kemudian ini yang berkaitan dengan pembahasan kita summa arrojabina ilasama kemudian Malaikat Jibril membawa saya naik ke langit naik ke langit arrojah ilasama Fas taftaha Jibril kemudian Malaikat Jibril minta dibukakan karena begitu naik ke langit ada pintunya minta dibukakan lalu faqilah dari dalam atau dari balik pintu itu muncul pertanyaan minta siapa anda itu lalu dijawab oleh Malaikat Jibril Jibril dikola Jibril Jibril mengatakan jadi mengatakan ketika ditanya siapa anda dan yang bertanya di dalam dibalik pintu dijawab Jibril kemudian tila ditanyakan lagi siapa yang bersama anda kola dijawab oleh Malaikat Jibril Muhammad Nabi Muhammad s.a.w. apakah telah diutus kepadanya artinya diutus untuk berada ke sini kola qadbu isa ilaih ya sudah diutus maksudnya Nabi Muhammad s.a.w. diutus untuk datang ke sini fafutihalana kemudian Nabi s.a.w. kemudian pintu itu dibukakan untuk kami nah sebelum lanjut ya fafutihalana fa'idha anna bi'adab di Malaikat yang mengantar Malaikat Jibril kemudian dibukakan pintunya dan ketika dibukakan di hadapan kami ada Adam a.s. nah ini di langit pertama pintu yang dibukakan pertama fa'rohhaba bi Adam a.s. kemudian menyambut saya wada'ali dikhayirin kemudian beliau mendoakan kebaikan untuk saya ini di langit pertama sebelum lanjut langit kedua dari sini kita juga belajar adab dalam bertanggung fa'stof taha tadi yang disebutkan minta dibukakan itu bisa maksudnya adalah dengan kita datang ke sebuah rumah lalu kita mengucapkan salam atau yang semakna dengan itu juga bisa mengetuk pintu mengetuk pintu dan ini adalah bentuk kita minta supaya dibukakan dan adabnya orang yang bertamu ketika datang ke tempat seperti itu maka minta dibukakan Assalamualaikum kemudian ngetuk pintu menunggu sampai dibukakan kemudian adab berikutnya kalau Tuhan rumah kemudian bertanya siapa man anta seperti yang ada di sini apa jawaban melekat Jibril kalau Jibril mengatakan Jibril kata para ulama ini adalah adab ketika kita ditanya kalau kita ditanya siapa maka kita jawab nama kita kalau dijawab misalnya menggunakan bahasa Jawa Sinten maka gak boleh kita menjawab apa Kulaw itu gak boleh ya apa lagi tadi kalau misalnya ditanya Kulaw Sinten Kulaw Nuun ini gak bener ya kalau kalau adabnya kalau ditanya Sinten ya kita menjawab nama siapa maka kita jawab dengan menyebut nama seperti yang ada di di melekat Jibril ketika ditanya man anta siapa ini pertanyaannya kalau diterjemahkan ya Sinten maka jawabannya melekat Jibril mengatakan dengan tegas Jibril artinya bahasanya dengan tugas menyebutkan nama dan tidak boleh menyebutkan Kulaw dan ada hadis secara khusus yang menyebutkan ini dalam hadis yang sohid Nabi suasaan melarang ketika orang man anta lalu jawab ana ya ana sama dengan Kulaw gitu ya saya saya itu saya siapa yang benar yang benar adalah menyebut nama dan Nabi suasaan dalam hadis tersebut mengingatkan supaya jangan menjawab dengan jawaban saya Nabi jawab dengan menyebut nama adabnya sudah ditunjukkan dalam hadis Israel Malaikan Jibril menjawab dengan tegas ketika ditanya man anta Allah Jibril lalu ketika ditanya lagi siapa yang bersama anda sebut juga namanya Muhammad jadi tidak lalu menyebutkan ya teman saya dan bisa juga gitu yang pertama sudah jelas tapi yang kedua dengan siapa dengan teman masih teman itu siapa sementara teman jumlahnya bisa sangat banyak maka sebutkan juga siapa karena itu haknya Tuhan rumah ini bagian dari adab kita menghormati Tuhan rumah dengan cara ketika Tuhan rumah bertanya maka kita jawab dan itu sekaligus menjadi haknya Tuhan rumah kalau seadanya Tuhan rumah tidak berkenan menjawab tidak berkenan menerima bahkan dalam aturan disebutkan jika dikatakan kepada kalian pulanglah maka pulang jadi artinya sampai kalau Tuhan rumahnya tidak mengizinkan tidak berkenan untuk menerima tidak berkenan untuk menerima kunjungan maka pulang adiknya sudah salam sudah ngetok tapi kalau juga tidak keluar itu haknya Tuhan rumah padahal ada di dalam padahal ada di dalam itu masalah nanti bicara tentang pahala dosa dan yang lainnya itu urusan lain tapi itu hak yang bersanggungan untuk menerima atau tidak menerima dan di dalam para ulama bab adab bertambu ini dikembangkan termasuk ke dalam bahasan yang berhubungan dengan menelpon kalau ada orang menelpon seseorang kemudian yang menerima melihat ada panggilan masuk lalu tidak berkenan untuk mengangkat teleponnya itu juga haknya penerima telepon itu sama seperti Tuhan rumah dan sebabnya tentu bisa macam-macam berkenan untuk menerima bisa jadi sedang ada kegiatan bisa jadi sedang sibuk bisa jadi sedang sangat letih atau sebab-sebab yang lain nah kemudian yang berikutnya setelah di langit pertama dibukakan pintu karena kita bahasanya tentang pintu langit dan dipersilahkan masuk tadi di langit pertama bertemu dengan Adam alaih salam lalu didoakan selanjutnya naik ke langit kedua kemudian Malaikat Jibril mengantarkan kami naik ke langit yang kedua fastaf taha Jibrilu alaih salam Jibril alaih salam juga minta ini karena beda lagi ini ini masuk ke yang kedua langit kedua lalu Malaikat Jibril minta dibukakan kemudian dikatakan man anta dijawab oleh Jibril qila waman ma'aka siapa yang bersama dijawab qala muhammadun itu Nabi Muhammad lalu tanya lagi qila qad bu'itha ilaihi apakah memang sudah diutus kepadanya fa'idha lalu kemudian singkatnya dijawab ya dibukakan fa'idha anabi b'nai al-khala Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakariya begitu dibukakan pintu langit kedua Nabi Muhammad s.a.w. bertemu dengan dua Nabi dua Rasul yaitu Isa ibn Maryam dan Yahya ibn Zakariya ini langit kedua selanjutnya faruh haba kemudian keduanya menyambut saya wada'awali bikhairin dan keduanya mendoakan kebaikan untuk saya summa arojah bi'ilassama ishalizah lalu Malaikat Jibril mengantarkan saya naik ke langit ketiga lagi-lagi Malaikat Jibril minta dibukakan di langit ketiga Fakila ditanya lagi man anta siapa anda qawla Jibrilu lalu Jibril menjawab yang tegas mengatakan Jibril kemudian waman ma'aka siapa yang bersamamu qawla dijawab oleh Malaikat Jibril Muhammadun s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. qawla ditanyakan lagi wa qadbu'a isha ilaihi apakah selalu diutus kepadanya lalu dijawab ya selalu dibukakan fa'idha anabi Yusufa s.a.w. di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf s.a.w. yusuf s.a.w. diberikan setengah keindahan kalau laki-laki ya ganteng maka kita bisa bayangkan betapa gantengnya Yusuf s.a.w. setengahnya diberikan kepada satu orang Yusuf sisanya dibagikan kepada sebagian yang hadir ini dan sisanya lagi sebagian yang tidak hadir dan yang tersebar di seluruh dunia jadi kita bisa bayangkan kalau kita sekarang ketemu orang yang ganteng di dunia ini itu belum apa-apa dengan Nabi Yusuf s.a.w. karena itu kan setengah lalu dibagi-bagi lagi dibagi sekian miliar nah sementara setengahnya diberikan kepada Yusuf s.a.w. nah tentu kita pernah juga mendapatkan bagaimana kisah dalam surat Yusuf ketika para wanita melihat gantengnya Yusuf Allahabadika dalam Al-Quran ketika Yusuf lewat di hadapan para wanita tersebut dan mereka sedang memegang pisau sambil mengiris buah-buahan apa yang terjadi lalu mereka tanpa sadar mengiris tangan mereka dan mengiris tangan kemudian kita bisa bayangkan betapa sakitnya tapi sakit itu tidak terasa karena apa tertutupi dengan menikmati gantengnya Yusuf sebagian ulama menghubungkan bahasan itu dengan kenikmatan puncak yang dialami atau dirasakan oleh penghuni surga yaitu melihat wajah Allah s.w.t di penghuni surga sudah masuk dalam surga perasaan semua kenikmatan kenikmatan puncaknya adalah melihat Allah s.w.t bisa dibayangkan melihat Yusuf kemudian orang bisa menikmati sampai rasa sakit yang ada itu bisa tidak terasa karena menikmati keindahan tadi bayangkan dengan keindahan yang lebih dari itu semua nah kembali kesini jadi ini yang ada di langit ketiga kemudian Yusuf a.s. menyebut saya dan mendoakan kebaikan untuk saya selanjutnya kemudian Malaikat Jibril mengantarkan saya naik ke langit yang keempat kemudian Malaikat Jibril minta dibukakan Kila lalu tanya Man hadah siapa Ola Jibril dijawab saya Jibril Kila waman ma'aka siapa yang bersama anda Ola Muhammadun ini adalah Muhammad Maksudnya Nabi Muhammad s.w.t Ola lalu tanya lagi Apakah telah diutus sepadanya lalu dijawab Ya sudah diutus sepadanya lalu dibukakan untuk kami Fa'idha anabi Idris Setelah dibukakan saya bertemu dengan Nabi Idris ini di langit yang ke empat Farah haba beliau menyambut saya wada'ali bikhairin dan mendoakan kebaikan untuk saya Qalallahu Azzawajalla kemudian Allah Azzawajalla berkirman wa rafa'nahu makanan aliyya dan kami angkat ia pada kedudukan yang tinggi Thumma arojabina ila sama ilhamisah kemudian Jibril mengantar saya naik ke langit yang kelima Fashtaf Taha Jibril Lalu malaikat Jibril minta dibukakan Kila Lalu ditanyakan dari dalam atau dari balik pintu langit kelima ada yang bertanya Manhala Siapa? Dijawab Qala Jibril Jibril mengatakan dengan tegas bukan mengatakan saya tapi Jibril Qila Waman ma'aka Siapa yang bersama anda? Qala Muhammadun yang bersama saya adalah Muhammad Qila Qutbu Isha'ilaihi Apakah telah diutus kepadanya? Dijawab Qala Qutbu Isha'ilaihi Ya Sudah diutus kepadanya Fafutihal Lana Kemudian Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dibukakan untuk kami Pintu langit yang kelima Faiza'ana biharuna Sallallahu Alaihi Wasallam Di hadapan saya Ada Nabi Harun Ini di langit yang kelima Nah kemudian Farah Habah Lalu Harun Alaihi Wasallam menyambut saya Wada'ali bikhairin Lalu mendoakan kebaikan untuk saya Lalu naik lagi Naik ke langit yang ke enam Fas taftaha Jibrilu Alaihi Wasallam Kemudian Malaikat Jibril minta dibukakan Qila Dari balik pintu Langit yang ke enam Ada yang bertanya Siapa ini? Lalu Jibril menjawab Jibril Kila Lalu bertanyaan lagi Waman ma'aka Siapa yang bersama anda? Qala Muhammadun Jawab lagi Muhammad Qila qadmu'itha ilaihi Apakah telah diutuh sepadanya? Qala qadmu'itha ilaihi Fafutihalahana Karena Nabi SAW kemudian dibukakan Pintu langit yang ke enam Fa'iza'ana bi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam Di hadapan saya ada Nabi Musa Alaihi Wasallam Di langit yang ke enam Farah haba wa da'ali bi khairin Nabi Musa menyambut saya Dan mendoakan kebaikan untuk saya Kemudian Kemudian Malaikat Jibril mengantar saya Naik ke langit yang ke tujuh Lalu Jibril pun minta dibukakan Langit yang ke tujuh Waqilah Kemudian ditanyakan Man hadah Artinya dari balik itu Kemudian ada yang bertanya Siapa ini? Qala Jibril Maka Jibril menjawab dengan tegas Jibril Qila wa man ma'aka Siapa yang bersama anda? Qala Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu ditanya lagi Qila qad mu'itha ilahi Jawab sama Qala qad mu'itha ilahi Fafutihalana Setelah dibukakan Fa'idha anabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu dibukakan Saya bertemu dengan Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Kemudian Musnidan Zahrahu Ilal Baitil Ma'mur Tapi Kemudian ada keterangan tambahannya Di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam Sedang bersander Ya senderan Senderannya apa? Di belakang itu adalah Al-Baitul Ma'mur Jadi senderan Ke Baitul Ma'mur Nah Baitul Ma'mur itu Yadukhuluhu Fa'idha huwa yadukhuluhu Kullu ya kulla yaumin sab'una alfa malakin Setiap hari Ada Tujuh puluh ribu malaikat Yang masuk Ke Baitul Ma'mur Malaikat yang Masuk ke langit Baitul Ma'mur La ya'uduna ilaihi Tidak kembali lagi Artinya Naik terus Yang ini Yang ini Kemudian Kalau dihubungkan dengan Firman Allah S.W.T. Bahwa Mula ya'lamu junuda Rabbika illa huwa Itu yang menunjukkan Bahwa yang tahu Jumlah malaikat Itu adalah Allah S.W.T. Kita bisa bayangkan Kalau tiap hari ada Tujuh puluh ribu malaikat Masuk ke Baitul Ma'mur Sementara Jumlah hari sudah berapa Lebih kalikan Tujuh puluh ribu Kan angkanya banyak sekali Setahun saja Kan angkanya Sudah sangat banyak Sementara ini Bukan dua tahun Lalu Nabi S.W.T. menyampaikan Tukullah ya'lamu Setiap hari Itu dari kapan sampai kapan ya Tidak ada penjelasan Dengan jelas menyebutkan Berapa Kan angkanya saking banyak Untuk menunjukkan Bahwa jumlah malaikat Sangat banyak Nah kemudian Thumma zahababi illa sidrotil muntaha Kemudian Malaikat Jibril mengantarkan saya Ke sidrotil muntaha Nah ini Sampai yang Sampai diatas Sampai dengan sidrotil muntaha Dan Lanjutan hadisnya Berkaitan dengan Disari akhirnya Sholat yang lima puluh Sampai akhirnya Menjadi Sholat yang jumlahnya Lima Disingkatnya Karena Hadisnya masih panjang Tapi yang Ingin saya tunjukkan Adalah Berkaitan dengan Ayat yang kita bahasin Bahwa ketika naik Langit yang pertama Kemudian ada pintu Langit yang kedua Ada pintu Langit yang ketiga Sampai dengan yang ketujuh Ada pintunya Dan setiap kali Mau masuk ke Langit Satu Dua dan seterusnya Selalu Minta dibukakan Fas tahtaha Jibril Jadi Jibril minta dibukakan Kemudian Dibukakan setelah Juga mendapatkan Informasi Man hadah Siapa anda Orman ma'aka Siapa yang bersama anda Nah Ini menunjukkan bahwa Langit itu Ada pintu Pintunya Nah Pembahasan tentang Pintu-pintu langit ini Seperti yang disampaikan di awal Ada banyak bahasanya Ini salah satu pembahasannya Pembahasan tentang pintu-pintu Langit Dan Pembahasan ini Belum tuntas Karena masih ada Pembahasan berikutnya Berkaitan dengan pintu-pintu yang ada di langit Yang dikaitkan dengan amal Yang dikaitkan dengan amal Misalnya Seperti yang kita lakukan sekarang Orang yang Tinggal di masjid Setelah satu solat fardu Duduk Tinggal Sampai datangnya Solat fardu berikutnya Maka Akan mendapatkan Balasan amal Yang kemudian Nanti akan diangkat naik Nah naik itu Kemudian berarti akan ada pintu Tempat naiknya amal Dan kemudian Bukan hanya ini Termasuk juga puasa Senin kemis Nabi SAW Ketika ditanya Tentang puasa Senin kemis Beliau mengatakan Karena pada hari Senin itu Amal diangkat kehadapan Allah Amal diangkat naik kehadapan Allah S.W.T. Dan saya ingin Ketika amal diangkat kehadapan Allah S.W.T. Saya dalam keadaan berpuasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih